Halo guys, balik lagi di channelnya Asset Crypto World Kali ini kita akan bahas salah satu gameplay to earn Namanya adalah Peacaster Jadi kurang lebih dia semacam kayak Pokemon-Pokemon gitu ya Kalau kita lihat secara langsung Ini adalah truly play dan truly earn Dia bilang gitu ya Dan ini kita udah bisa download di PC, Android, dan di iOS Kita lanjut Nah ini ada fitur-fiturnya Jadi ada breeding sama evolve Jadi gak cuma bikin Peacaster baru Tapi kita juga bisa evolve Peacaster-nya ya Lalu disini kita bisa lihat ada PvP Arena Dimana otomatis nanti ketika menang Dapet earn, dapet token-nya Nanti kita akan cek token-nya apa Nanti top 500 player di dalam ranking-nya Akan dapet MLS Nah ini MLS Ini adalah token-nya Seperti AXS-nya lah kalau ngomongnya gitu Kita next Lalu disini ada tipe adventure Dimana disini kalau ngalahin semua enemies-nya Ini dapet RBS Ini adalah earn token-nya Dan disini ada World Trees Jadi ini ada attributes-nya Ini tentang speed, fitness, health, and width Nanti kita akan cek itu apa gitu ya Lalu disini ada boss challenge Nah kurang lebih seperti itu Oke kemudian disini ada roadmap simple-nya Kalian bisa baca gitu ya Tapi kurang lebih kalau disini Yang ditunggu-tunggu Adalah release gameplay-gameplay Yang istilahnya mining gameplay gitu ya Dimana kita bisa idle Lalu bisa earning gitu loh Kemudian ada turnamen gameplay gitu Dan juga ada stacking system-nya Ini kita roadmap-nya kita tungguin aja ya Nah kemudian disini di bagian partners Ini mereka partners-nya ada dari Kucoin KCC Ini adalah chain-nya Kucoin Kemudian Mojito Swap Ini kurang lebih kayak pancake swap-nya Kucoin gitu Tapi ini di Mojito Swap Jadi swap yang paling bagus lah gitu ya Lalu kemudian udah di audit juga di pack shield Lalu ini kemudian ada visi-visi Sekarang kita akan langsung cek soal white papernya Karena disitu biasanya terdapat banyak detail-detail Yang belum di share lah di website gitu ya Ini gue akan bahas hal-hal penting di white papernya Nanti sisanya kalian do your own research sendiri lagi ya Tapi nanti kalau gak ngerti Tanya aja di komen Gue akan bantu sebisa gue untuk jawab ya Oke kemudian kita ke product highlights Jadi apa aja sih ditawarin dari Picaster ini ya Disini pertama ada built-in wallets ya Dimana disini emang di dalam apps-nya Di dalam profile kita masing-masing Kita tuh udah punya wallet kita sendiri gitu ya Jadi istilahnya kayak exchanger Dimana kita kalau bikin account Otomatis kita dibikinin wallet juga gitu Lalu kemudian ada trading market Disini ada marketplace-nya Dimana nanti otomatis kita bisa beli Bisa jual dan juga bisa nyewa Picaster-nya Ini kata kita bilang ada rental market-nya juga ya Nah kemudian ini yang menarik nih Ada 3 token economic model gitu ya Mungkin kalian baru pernah dengar model ini Tapi gue akan jelasin kurang lebih Disini pengertiannya apa gitu ya Oke guys jadi intinya seperti ini Di awal game mereka mengadopsi sistem 2 token pada umumnya Nanti ketika utility token 2 nya mulai inflasi Maka developer akan merilis token ketiga Untuk pengganti earningnya Lalu token 2 yang terkena inflasi ini Akan di burn atau dikonsumsi di dalam game Seperti untuk breeding, level up, dan yang lainnya Nanti pada saat proses ini terjadi Jadi player akan mendapatkan reward berupa token ketiga itu Hingga token kedua itu sudah tidak inflasi lagi Nah disini juga dibilang Jadi 3 tipe token ini Semuanya akan ada dalam limited quantities Jadi ada total supply-nya yang tidak seperti token sebelah Yang istilahnya punya unlimited supply dan bisa di mint terus gitu Ini demi menjaga long term operation of the game Kemudian disini ada staking system Jadi referral ini maksudnya gimana gitu ya Jadi ketika kita nge-refer orang gitu ya Maka pertama kita akan dapat 10% dari NFT sales gitu ya Kemudian market transaction fees-nya Jadi contoh ketika orang itu beli pcaster lain gitu ya Ataupun mereka ngerental pcaster lain Nah dari VV-nya itu semua kita dapet Oke sekarang kita ke gameplay-nya Disini ada basic info Dimana disini adalah turn-based card game Nah disini ada pcaster dengan 6 different types Jadi ada 6 kelas gitu ya Disini kita bisa cek kelasnya ada apa Ada grass itu kurang lebih kayak tanaman hijau-hijau Ada bug, serangga, air gitu ya Kemudian listrik, api, dan tipe fighting atau tipe mukul lah ngomongnya ya Nah lalu ada juga ada restraint relation gitu ya Antara kuat dan yang buruk ya Seperti biasa lah biasa Kalau di game Pokemon Kalau kita yang sering main Pokemon Kita tau biasanya kalau tanaman ini grass gitu ya Biasanya menang lawan air gitu ya Kemudian disini pcaster-nya juga bisa di evolution Jadi seperti hampir Pokemon beneran Nah dimana kita bisa nge-evolve pcaster kita Lalu ke game mechanics Dimana disini player-nya bisa memiliki 3-5 pcaster gitu ya Emang nanti awal-awal pake 3 pcaster Lalu nanti ketika salah satunya kalah gitu ya Nanti pcaster-nya itu yang keempat akan masuk untuk lanjutin pertarungannya Dan di tiap match pertama orang itu akan dapet 6 random cards dan 3 random cards Lalu kemudian ini game mechanics-nya nanti kita akan bahas aja di gameplay-nya jadi kita lebih paham ya Lalu disini ada battle mode Ada PvP, PvE, ada guild dan special weather gameplay Biasanya contoh kalau misalkan kita lagi di air gitu ya Maka otomatis yang elemen air lebih kuat gitu Contoh lagi di panas terik maka elemen api yang lebih kuat Kurang lebih intinya kayak gitu Nah disini ada breeding and evolution Disini breeding-nya itu pasti cost-nya MLS, RBP, NSRBP Jadi ya sama seperti breeding-breeding pada umumnya Dimana kita butuh 2 dan nanti pcaster yang baru itu ya akan kurang lebih datang dari mak bapaknya Lalu disini ada tipe evolution Dimana disini dibilang evolution itu tidak consume any token Jadi tidak perlu token-token yang lain gitu ya Tapi setelah berevolusi gitu ya NFT sebelumnya akan hilang Maka NFT jadi NFT sebelumnya yang masih evolusi 1 itu dihilangkan Nanti NFT kalian diganti Yang jadi yang istilahnya gambarnya udah upgrade Dan jadi NFT yang evolusi kedua Lalu disini kita lihat akan ada token economics Disini kita bisa lihat ini adalah token economics Disini ada 3 jenis token Dimana MLS, ini adalah metal and shares Ini adalah governance Kemudian ada super rare ball share Jadi SRBB Ini adalah the rare game token in pcaster Kemudian ada RBB Ini ada rare ball shares Regular token in pcaster Nah disini kita bisa lihat MLS ini limited supply dengan total 200 juta guys Disini kalian bisa cek untuk distribution dan Investing ya disini untuk community treasury ini gede banget ya Sangat mencolok 62% Oke setelah tadi MLS itu total supply nya ada 200 juta disini sekarang ada yang namanya total supply dari SRBP dan RBP ya disini kalau kita bisa lihat ini 1 miliar SRBP dan disini 10 miliar Ini tidak di main secara bebas dimana kita play to run play to run main main terus dimana total supply nya unlimited disini semua ada limited supply jadi antara burn dan earn harus seimbang guys Oke lalu kemudian disini ada body parts disini ada badannya disini ada 4 ya kalau kita bisa lihat dan disini ada kelasnya disini kita bisa cek ya ini untuk kalah menang kalah menangnya jadi grass biasanya lebih kuat terhadap air kemudian air lebih kuat terhadap api dan api lebih kuat terhadap tanaman ya intinya dan seterusnya kebawah gitu kemudian ada empat atribut disini ada darah speed finesse ini adalah damage ketika kalian bisa melakukan critical hit gitu jadi contoh mungkin ekstra 35 tapi kalau makin tinggi ada 65 ketika critical hit extra 65 ya lalu witch ini adalah rage point gitu ya rage point itu dimana nanti ada bar dibawah pickaster nya nanti kita akan cek gitu ya dimana nanti ketika itu full gitu ya itu kita bisa dapat satu serangan yang pasti critical hit gitu dan disini ada main attributes dari kelas-kelas ini jadi contoh kalau fire utamanya adalah di witch dan health gitu kalau kalau tanaman utamanya adalah di health dan witch jadi disini health nya lebih kuat witch nya yang kedua disini witch nya lebih kuat health nya baru kedua oke lalu juga ada istilah pureness dimana body parts nya kalau makin banyak yang pure gitu ya berarti makin satu jenis lah gitu ya nah ini kayak tadi gue bilang rage dimana disini ada point nya ya di bawah jadi kalau misalkan nanti ini full 5 maka next attack nya kalian bisa land critical hit oke jadi udah kurang lebih itu yang gue bahas tentang yang penting-penting gitu ya dan sekarang kita akan langsung cek gamenya kira-kira seperti apa sih gitu ya Oke guys jadi ini sekarang gamenya ini kurang lebih tampaknya ini ya ini gua maininnya di Windows jadi buat kalian yang punya PC Android ataupun iOS itu udah bisa didownload semua jadi aman lah gitu ya kemudian di sini ada tiga tipe tokennya ya di sini kemudian di sini ada juga tambahan USDT gitu nah di sini buat kalian yang nanti daftar pake link referral gua kalian bisa dapetin 5 NFT gratis untuk coba mainin gitu ya di sini gua juga udah punya 5 NFT nya di sini gua sengaja nggak buka karena biar nanti gua bisa nunjukin video ketika kita buka bareng-bareng gitu ya di sini gua akan buka open kita coba klik kita coba klik oke ini dapet tipe yang tanemannya kita okein kemudian kita open aja semua ya dapet tipe fighting ini tipe bug tapi nyampur banget deh ininya partnya oke ini dapet tipe fire ini juga tipe fire tapi agak nyampur juga ya mungkin kita oke aja kemudian ini yang terakhir kita lihat dapet tipe apa oke ini tipe petir atau tipe lightning dimana speednya super kenceng ya kita okein oke sekarang kita akan langsung coba susun timnya dulu dan langsung mainin ya oke sekarang kita udah bikin tim sekarang kita akan cobain main pickaster nya kira-kira kayak gimana sih oke sekarang kita akan ke adventure kita akan coba main ya kurang lebih seperti apa kita akan coba ini ada energinya ya prepare oke intinya kita susunannya seperti ini kita start oke jadi di atas kita bisa lihat ya di sini ada speednya kemudian di kanan di sini ada jumlah kartu musuh ya jumlah decknya dan di sini ada jumlah energinya di sini juga ada jumlah energi kita jadi awal-awal itu kita dapet energi 4 gitu ya lalu kemudian di sini ada kartu-kartu kita di sini gua gak bisa jelasin terlalu banyak kartunya karena super banyak jenis kartunya ya jadi pokoknya ada heal di sini kalau kita bisa lihat di sini ada yang tipe attack gitu ya dan ada shieldnya dan di sini kita lihat kalau ada heal ada lambangnya heal dan di sini ada tulisannya berapa banyak gitu dan di sini kalau udah ngeheal kita bisa enter di sini kita akan coba nyerang dulu ya oke kalau udah selesai kita tinggal klik enter nah kita bisa lihat musuh juga ada shieldnya ya dan dia tipe nyerangnya semua juga sama jadi semua akan nyerang depan dulu setelah selesai depan baru akan pilih ntar diantara kiri atau kanan gitu ya oke di sini energi gua sisa tiga gua akan simpen satu di sini gua akan fokus untuk healing dan di sini untuk steal energi kalau misalkan mereka masih punya energi kita bisa lihat mereka enggak punya energi jadi kita kemungkinan besar tidak akan nge-steal energi apapun oke di sini gua udah punya empat energi jadi gua bisa kombo damage yang lumayan sakit gitu ya oke kita enter hmm dikit lagi geseng sekali ya ini dia di belakang mungkin nanti kalian kalau mau bikin susunan harus yang kebelakang 2 di sini ya jadi dua di belakang jadi kalau ngincar mereka satu-satu lah gitu ya ini yang depan gua plan gua udah mati lalu di sini akan generate yang baru yang fighting yang tadi kita dua cadangan yang tadi game dibilang kita butuh lima jadi misalkan nanti kalau tiga salah satu mati maka akan muncul yang keempat nanti salah satu mati lagi akan muncul yang kelima intinya seperti itu guys jadi ini udah pasti menang ya aman kita bisa lihat di sini kalau menang di sini dapat apa nih guang atau hijau hijau ini dua kemudian dapat xp-nya jadi semua yang nggak ikut battle pun juga dapat xp-nya gitu guys oke ini setelah kita mainin Adventure kita akan coba di arena apakah udah bisa gitu ya kejadian ada season 1 itu ada rank data record gitu ya lalu kita akan coba prepare kita akan coba start ya oke ini udah dapet musuh musuhnya 5 juga sini kita mulai dari 1200 orang udah ada yang turun 1185 ya seperti pada umumnya lah ya oke di sini tiga kita akan enter dulu ya biar nanti bisa combo nah sini ada waktunya di sini sekitar 80 detik klik mereka lagi pilih kartu gitu ya jadi kita biarkan dulu dia memilih kartu tapi biasanya malesnya kelamaan ya kalau misalkan nanti kelamaan gua akan cut-cut sebagian gitu ya ini kita bisa klik bisa lihat dia tributnya apa aja gitu ya ini kartu koilnya bagus ya dimana di sini dia bisa reduce 15 persen oh ini dia juga skip turn ya oke di sini kita akan bombardir ya dan satu lagi kita mau yang ini aja guys oke kita enter wih silta tebel ya nggak papa udah paling nggak bisa cukup menyakitkan wadaw apakah akan mati Oh tidak mati masih hidup ya tapi kemungkinan kalau gua kurang keluarin kartu pun akan meninggoy sini ya karena kita bisa lihat speednya mereka akan duluan main main gitu jadi gua enter aja untuk simpan energi juga oke di sini kita udah punya banyak energi ya jadi kita bisa nyerang nih harusnya ya hai 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 oke mantap di sisa tipe kini dia keluar yang baru ya oke sekarang Aduh sudah tidak ada kartunya padahal bisa mau nyerang ya kita akan keluarin ini kita juga akan cari energi ya guys tekan coba keluarin ini dan ini oke jadi gua punya kesempatan next untuk bisa dapat banyak energi kita bisa lihat ya harusnya ini dia nggak nyerang karena dia takut ini gua nyerang duluan tapi kita cek aja ya waduh sakit oke nggak apa-apa untung di kanan ya oke sekarang tiga sudah tiga lawan tiga dan disini gua speednya masih dapat di awal ya paling kalah sama yang ini aja oke langsung kita hajar guys ya oke kita full hajar ya guys picaster ini gua jujur enak banget karena disini penghasil energi ya jadi disini penghasil energi kalau misalkan ini full darahnya kita dapat energi ekstra jadi super enak nah sekarang dua lawan dua ya imbang ya guys nah sekarang ini energi gua banyak tapi kartunya cuma dua guys ya hehehe oke let's go kita hajar aja guys ya oke nice critical oits salah gua nyerangnya pisah guys oke ini kemungkinan besar akan mati ya oke jadi kita akan target yang paling cepet dulu dan 70 semoga bisa mati tapi ini kalau dikeluarin hmm nggak apa-apa dah oke guys jadi ini mulai penentuannya apakah gua menang atau kalah gitu ya cuma kelihatannya sepertinya gua bisa kalah ini tapi kita lihat ya kalau ini nyerangnya kita langsung menang maka kita bisa menang tapi sebaliknya kalau tidak dapet ya kalah kita akan enter aja ini penentuan oke kalah guys karena tidak masuk ya damagenya oke critical oke menang guys karena critical ya mantap Rage nya ya nah disini kita bisa dapet ranknya naik 15 lalu dapet semacam gemnya 6 kita klik ok kita klik ok ya jadi kurang lebih itu play pvp nya dan pve nya kurang lebih itu cukup seru cukup fun dan kemudian disini ada 13 disk gua kurang tahu apaan ada kunci-kunci mungkin lagi ada event ya oke kita bisa lihat disini sepertinya kita dapetnya itu rbp ya jadi disini kita dapet mrbp nanti dimana mrbp kita itu kita bisa convert ke rbp di marketplace nya jadi seperti biasa di dashboard player nya lah itu kita bisa convert ya nah jadi buat kalian yang pengen mungkin ini nanti kedepannya ketika nanti udah buka bisa dimainin bisa di convert bisa jadi duit lah intinya gitu kemudian disini juga ada daily task nya kita klik complete dimana nanti kita disini bisa ngeklaim hadiahnya tapi disini gua nggak tahu hadiahnya apa karena belum ya oh disini ada nih kalau diklik ada rbp 15 gitu ya kurang lebih sama ada daily arena kemudian ada share game kemudian participate in boss challenge intinya cukup seru ya dan disini ada marketplace nya dimana kita bisa langsung beli dan jual ya jadi kita bisa lihat harga-harga nft nya paling kecil kiranya sih 70 60 dolaran ya oke ini kita juga bisa lihat yang lagi dijual yang mana dan yang lagi mau disewa yang mana disini harga sewanya sehari 10 rbp kalau 10 kalau sewa itu pakai rbp ya kita bisa lihat rata-rata 10 11 rbp lah gitu ya tergantung bagus atau tidaknya tapi kalau beli disini pakai 76 77 dolar Oke jadi intinya seperti ini kurang lebih game yang sangat bulis buat gua gitu karena balik lagi gua melihat partnersnya itu ada ku coin dan ini game yang pertama kali di krc atau ku coin community chain jadi buat gua sih cukup bagus lah gitu ya prospeknya kedepan karena akan disupport terus sama ku coin ya karena ini karena ku coin juga lagi nyari masa di kcc nya maka jadinya menurut gua harusnya harusnya disupport habis-habisan demi kcc nya tuh rame lah intinya seperti itu oke jadi itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe see you kalian di video-video lainnya bye bye